Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal adidah, itu tidak bisa diganggu-gugah. Allahu Akbar! Ketia Haji Hashimah Syari, beliau salah satu putra bangsa terbaik, penuh dengan inspirasi. Di situ ada kepahlawanan. Lebih baik Bapak mati melawan daripada ditawan Belanda. Film ini berhasil mengeksplorasi sisi-sisi religius. Waduh, Bapak! Ini nggak bisa! Kalau anak Bapak nyentri di sini, mengapa, Pak? Mengapa? Allah itu sebaik-baik maha pemberi rizki. Iya, Yai. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwan hatratus seh. Kenapa Yai turun tangan sendiri memanen sawah Yai? Yai kan bisa saja menyuruh pulau atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sawah. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Bapak mikirin apa? Negeri ini, Mas Rura, tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Dan sekarang, setelah Belanda, Jepang mulai menjajah negeri ini. Film ini berhasil mengeksplorasi sisi-sisi religius. Saya tidak akan mau melakukan si Kirei, karena itu hukumnya haram. Sebesar apapun tantangan, tapi tantangan itu tidak menyebabkan hadratus seh mundur dari komitmen keislamannya, komitmen kebangsaannya untuk membangun Indonesia. Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi menyebut film Sang Kiyai yang menceritakan kisah Kiyai Haji Yassim Asari yang penuh inspirasi. Negeri ini, tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya, nak, ya. Perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, menaduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja apa keselan Kiyai? Eh, jangan liru, Kak. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Dia kan tidak mengira kalau pesantren desa seperti Bu Irang ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal adidah, itu tidak bisa diganggu-gugah. Allah wakbar! Allah wakbar! Allah wakbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiyai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah Fardu Ain. Mas Arun! Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan melakuin apa aja. Asalkan Banda pergi dari sini. Selama banteng, banteng Indonesia masih mempunyai darah merah. Tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahuakbar! Merdeka! Terima kasih. 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 Terima kasih.